Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat penyeru, padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Hadis ke-8 Adi bin Mas'uddin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kola Ibasumuna din indah hadratikuli sholatina fayakulu Ya bani adamakumu fa'ati'u Ma'akadatum ala angpusikum fayakumuna fayatatoharu Dawaisallu nazuhara fayagfaru lahumma baynahuma Fa'izah hadratil asru Fa'izah hadratil maghribu Fa'izah hadratil atamatuh Fa'izah zalika fayana munafamudliju Fi khayri wa mudliju fi syari Dari Saidina ibn Mas'ud radiyallahu anhu Sesungguhnya baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap tiba waktu sholat Diutuslah seorang malaikat yang menyeru Wahai anak adam Berdirilah dan padamkanlah api jahannam Yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu Atau karena dosa-dosa Orang-orang soleh berdiri dan berwudu Kemudian mengerjakan sholat zuhur Maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang terjadi diantara dua sholat Dari subuh sampai zuhur Begitu pula jika tiba waktu asar Maghrib dan isya Atau ringkasnya setiap waktu sholat terjadi seperti ini Sesudah isya Orang-orang pun tidur Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya Dengan berbuat kebajikan Sholat, zikir, dan lain-lain Dan ada yang menghabiskan malamnya Dengan berbuat kerusak, keburukan Atau zina, mencuri, dan lain-lain Hadis riwayat tabrani Dari kitab Al-Kabir Dan Al-Munziri Dari kitab Al-Torgib Paedahnya Banyak kitab hadis yang meriwayatkan Hadis yang semakna dengan hadis di atas Sebagaimana penjelasan Yang lalu berkat kasih sayang Allah SWT Dosa-dosa diampuni dengan sholat Karena di dalamnya terdapat istikpar Oleh sebab itu Ampunan ini mencakup dosa kecil Ataupun dosa besar Dengan syarat benar-benar ada penyesalan Dalam hati Atas dosa tersebut Sebagaimana penjelasan Dalam hadis ketiga yang telah lalu Allah SWT berfirman Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang Atau pagi dan petang Dan pada bagian permulaan malam Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan Quran Surat Hud ayat 114 Saidina Salman radiallahu anhu Seorang sahabat yang mahsyur berkata Setelah sholat isya Manusia terbagi menjadi tiga kelompok Kelompok pertama Orang-orang yang merasa bahwa Waktu malam adalah kesempatan Untuk mendapatkan nikmat Keberhasilan dan kebaikan Maka ketika orang-orang sedang nyenyak Beristirahat Malam itu mereka sibuk sholat Malam itu akan menjadi malam Yang penuh pahala baginya Kelompok kedua Malam itu menjadi azab Dan bencana bagi mereka Mereka merasa bahwa Waktu malam merupakan kesempatan baik Untuk berbuat dosa Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka Kelompok tiga Mereka yang setelah sholat isya Langsung tidur Malam itu tidak menjadi keberuntungan Ataupun bencana bagi mereka Mereka tidak memperoleh apa-apa Dari kitab Darul Mansur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh